Tutorial kali ini akan membahas mengenai cara mengganti tema website Sebelumnya kita sudah melakukan instalasi WordPress di hosting Dan tiba saatnya bagi kita untuk mengubah tampilan website kita agar lebih menarik Caranya yaitu dengan mengganti tema website Lantas bagaimana cara mengganti tema website agar tampilannya lebih menarik Simak tutorial ini sampai selesai Langkah paling awal tentu saja kita harus masuk ke halaman dashboard pengelolaan website kita Silakan masuk dengan memasukkan alamat domain kemudian slash wp-admin Sebagai contoh saya ingin masuk ke website yang sudah kita install sebelumnya Sebelumnya kita install WordPress dan sudah bisa kita akses seperti yang ditunjukkan pada layar Untuk masuk ke dashboard admin WordPress atau dashboard admin website Silakan tambahkan slash wp-admin pada nama domain Sebagai contoh disini nama domainnya adalah smpmerdeka.my.id Atau smpmerdeka.my.id Silakan tambahkan di belakangnya ini dengan slash kemudian wp-admin Kata kuncinya adalah domain slash atau garis miring wp-admin Jika sudah silakan klik enter Ini adalah halaman untuk masuk ke dashboard admin kita Dashboard admin WordPress atau website kita Silakan masukkan username dan password yang tadi kita daftarkan saat melakukan instalasi Oke bisa di klik ingat saya Lalu klik log masuk Jika muncul tampilan seperti ini silakan disimpan ya Untuk memudahkan kita untuk login sewaktu-waktu Nah ini adalah tampilan awal dashboard pengelolaan website kita Atau dashboard WordPress kita Di paling atas ada nama website kita Kita bisa cek kunjungi situs untuk mengetahui tampilan saat ini Kita coba klik kanan open link in new tab Ini adalah tampilan awal website kita Nantinya akan kita ubah tampilannya agar lebih menarik Untuk mengubah tampilan kita bisa melakukan melalui menu-menu yang ada di sebelah kiri ini Silakan nanti fokus ke menu tampilan Kemudian klik tema Klik tema Nah disini tersedia banyak tema ya Mulai dari yang sudah ada 3 dan kita bisa menambah baru Kita bisa menambah baru begitu Silakan kalau ingin menambah di tinggal klik tambah baru yang ada disini Nah disini tersedia banyak tema dan kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita Namun pada tutorial ini kita nanti akan menggunakan tema yang sudah tersedia Begitu dan sudah kita unduh Nantinya link temanya akan ada bisa didapatkan di deskripsi video ini Kita akan menggunakan tema WP Sekolah Buatan dari Cius Cius Kreatif namanya begitu Tema gratis untuk website sekolah Tampilannya sangat menarik begitu dan Apa namanya Kita nanti akan menggunakan tema tersebut Oke Kita bisa mengunggah tema yang sudah kita siapkan tersebut ya Pastikan disiapkan dulu temanya Seperti contoh ini kita sudah menyiapkan tema dalam bentuk zip begitu Tema inilah yang nanti akan kita gunakan ya tema sekolah Oke kita kembali ke sini Kita klik unggah tema Kemudian silakan choose file Pilih file Lalu silakan cari Dimana kita meletakkan file tema website tadi Begitu Sekali lagi untuk link unduh tema Nanti bisa diakses melalui deskripsi video ini Nah ini silakan dipilih yang sekolah.zip ya Bentuknya adalah zip Lalu klik open Nah ini tanda bahwa file tema sudah terpilih Tinggal kita klik install sekarang Baik sesuai yang tampak di layar Tema yang kita unggah berhasil dipasang Dan kita bisa melihat tampilan pada menu tema ya Yang di sebelah kiri ini bisa kita klik Ini adalah tampilan Pilihan tema Setelah kita berhasil mengunggah tema sekolah ya Tema WP sekolah yang baru saja kita unggah Begitu Jika sudah berhasil maka akan muncul di layar seperti ini Di antara tema-tema lain Tema sekolah ini sudah muncul Untuk mengaktifkan tinggal kita klik di bagian aktifkan ini ya Di bagian aktifkan ini tinggal kita klik saja Saat ini temanya sudah aktif Sudah ada keterangan disini untuk tema sudah aktif Yaitu tema sekolah sudah aktif Kita bisa melihat tampilan sementara Untuk tema yang baru saja kita pasang ini Dengan mereload ya Merefresh halaman website kita Nah ini adalah tampilan awal website kita Sesuai dengan tema sekolah yang baru saja kita unggah Langkah berikutnya adalah Kita perlu membuat halaman beranda dan halaman berita Cara menambahnya adalah dari menu ini Dari menu ini silakan tambahkan laman Kemudian pilih tambah baru Namun sebelum ke sana kita cek dulu ke bagian bawah Di bagian pengaturan silakan fokus ke permaling Kita atur dulu tentang bagaimana link nanti Link tiap posting Link untuk tiap halaman nanti seperti apa pengaturannya Oke jika pengaturannya masih seperti ini Masih mengarah pada tanggal dan nama ataupun yang lain Silakan diarahkan ke nama tulisan dulu Ini paling awal penting untuk kita lakukan Sehingga nantinya setiap posting Setiap laman itu nanti tidak akan terlalu panjang Seperti ini linknya ya Langsung domain garis miring judul tulisannya Sehingga arahkan ke nama tulisan Jika sudah silakan klik simpan perubahan Baik berhasil disimpan disini sudah ada keterangan Struktur kemaling diperbarui Kita kembali menyiapkan halaman baru gitu ya Halaman baru klik laman lalu pilih tambah baru Baik jika muncul seperti ini Ini di close saja Ditutup saja Kemudian kita buat halaman Dengan nama beranda Begitu silakan langsung diterbitkan Begitu Klik terbitkan lagi Kemudian kita kembali Dengan tombol yang ada di sebelah kiri Kita buat tambah baru ya Tambah baru untuk menambah halaman baru Silakan klik Lalu silakan buat halaman berita Begitu Lalu klik terbitkan yang ada di pojok kanan atas Klik terbitkan lagi Baik kita kembali ke dashboard Dengan klik tombol ini ya Tombol logo wordpress ini Kita klik saja Nah disini sudah ada dua halaman baru Yaitu halaman beranda dan halaman berita Begitu Silakan fokus ke halaman beranda Disini ada edit cepat Diklik saja Nah di bagian template ini Silakan dipilih panah ke bawah Lalu silakan pilih template beranda Jika sudah silakan klik perbarui Baik tampilan website kita saat ini Bisa kita reload ya Oke sementara masih sama Begitu Kemudian kita ke pengaturan Yang ada di sebelah bawah Silakan fokus ke sebelah bawah Pengaturan lalu pilih membaca Begitu Nah di bagian ini silakan dipilih Untuk post-post terbaru ini Diganti dengan laman statis Diganti laman statis Kemudian beranda kita hubungkan dengan beranda Laman-laman post kita hubungkan dengan berita Jika sudah kita scroll ke bawah Lalu klik simpan perubahan Baik sambil kita lihat tampilan website kita saat ini Baik ini tampilan website kita sekarang Sudah sedikit berbeda dengan yang tadi Disini sudah ada beberapa kolom Seperti berita terbaru Kemudian ada kolom untuk kepala sekolah Ada kata pijak Dan ada layout tempat untuk para guru Pengumuman agenda terbaru Blog guru dan seterusnya ya Sudah cukup lengkap Namun semuanya masih kosong Baik kita lanjutkan Untuk tahapan berikutnya Silakan kembali ke menu tampilan Kemudian silakan Kita cek sesuaikan Kita cek sesuaikan Seperti apa sih menu yang ada disini Ternyata disini banyak sekali menu yang bisa kita akses Ada mengubah identitas Pengaturan warna dan sebagainya Nanti kita akan sampai sana Sementara kita baru cek dulu Baru cek dulu menu-menunya Ternyata demikian banyaknya Dan sangat menarik untuk kita atur Ini kita close saja dulu Hanya untuk melihat Kemudian sekarang kita lari ke Bagaimana kita bisa mengubah Bagaimana kita bisa mengubah Apa namanya Wajah ataupun tema website ini Dengan lebih cepat ya Sebenarnya kalau kita harus mengatur satu persatu Itu adalah melalui menu tampilan Melalui menu tampilan Lalu sesuaikan ini tadi Ini kalau kita ingin mengatur tampilan satu persatu Secara manual Nah ada cara yang lebih cepat Daripada kita mengatur satu persatu Terlalu lama Ini kita tutup saja Kemudian kita melompat ke peralatan Yang ada di bawah ini Di atasnya pengaturan Kemudian silakan pilih import Nah di bagian import ini Paling bawah Di sini ada import wordpress Silakan di klik install sekarang Pada pengimport wordpress Diklik Kita baru saja berhasil memasang importer wordpress Sekarang silakan klik jalankan pengimport Sampai tahap ini kita sudah berhasil memasang import wordpress Di sini kita nanti akan mengimport dummy content Dummy content itu adalah file-file dokumen Post maupun halaman website yang sudah jadi Tinggal kita pasang Untuk itu Format yang diminta Di sini adalah Berkasnya adalah dalam extensi.xml Itu nanti diminta untuk diunggah Nah oleh karena itu kita kembali dulu Kita kembali dulu ke Bahan yang sudah kita siapkan Pada bahan yang sudah kita siapkan ini Sekarang kita fokus ke WP sekolah dummy.zip Ini silakan di ekstrak dulu Dengan cara klik kanan Kemudian silakan pilih Ekstrak to WP sekolah dummy Cara ekstraknya silakan disesuaikan Dengan tipe atau jenis Windows Laptop atau komputer masing-masing Nah setelah kita ekstrak Saat ini sudah ada folder WP sekolah dummy Hasil ekstrak dari WP sekolah dummy.zip Kita kembali ke Sini ke import wordpress Nah di sini ada perintah untuk Pilih sebuah berkas dari komputer Anda Maksimal 5 MB Lalu choose file Silakan di klik choose file Sambil kita lihat dulu ya Sambil kita lihat dulu Yang file dummy nya tadi Di sini Nah ini adalah file yang diminta Bentuknya adalah .xml Ukurannya adalah 1 MB Oke berarti masih memungkinkan Untuk kita unggah Kita kembali ke sini Kita choose file Kemudian Kita pilih Kita pilih Dimana kita menempatkan file tadi Dimana kita menempatkan file tadi Nah ini file yang kita cari Dalam bentuk .xml Kita pilih Kemudian kita klik open Nah jika sudah silakan klik unggah berkas dan import Pada bagian ini Silakan pada tiap pilihan ini Ada kata pilih ini Kita diminta mengalihkan admin ya Admin post dari yang sebelumnya Karena itu tadi dummy Bawaan dari template Begitu Ini alihkan ke admin yang sekarang Begitu Dan bagian yang paling penting adalah Di bagian import lampiran ini Kita centang pada unduh dan import lampiran berkas ini Fungsinya untuk mengunduh semua media Gambar-gambar, video, dan sebagainya Yang terkait dengan file dummy tersebut Jika sudah kita klik kirim Tunggu beberapa saat Proses dummy ini membutuhkan waktu yang cukup lama Biasanya Baik disini ada Komentar Violet to import beberapa Banyak ya Cukup banyak yang gagal untuk diimpor Tidak masalah Begitu nanti Pada tahap berikutnya Kita akan memperbaiki ini Secara manual satu persatu Dan kita bisa Melihat hasilnya sekarang Dengan klik Kunjungi situs yang ada disini Kita klik kanan Open link in new tab Dan ini adalah Tampilan website kita Tampilan website kita Setelah import dummy Sudah berisi beberapa Poin posting Begitu ya Sudah ada contoh-contoh video Sampai tahap ini Kita sudah bisa Mengubah Tema website kita Dan nantinya kita akan lanjutkan Bagaimana cara kita Mengisi website ini Mengisi tiap konten Mengisi konten di tiap bagian Pada website kita ini Pastikan simak tutorial berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih